Tuankan, senyumlah sedikit. Bibi Gurpreet terus memandangimu. Lihat. Kau kenapa, Tuankan? Kenapa kelihatannya kau marah? Siapa yang suruh memakai jeans untuk ritual pernikahan? Ya, pasti aku, Zoya Faruqi. Tapi, dengar, Tuankan, aku tidak bisa mengikuti cara orang lain berpakaian. Aku ingin memulai sebuah tren baru. Lagi pula, kau sudah bilang, kan, kalau kita hanya pura-pura saja, lalu kenapa kau sangat marah? Konyol sekali melakukan hal seperti itu. Tidak, Tuankan. Sama sekali tidak. Justru ini sedang ngetrend dan progresif. Lagi pula, kau juga tidak mengerti. Karena kau tidak hanya kuno, tapi kau juga cukup tua. Semoga Tuhan memberkati kalian berdua dan kalian akan selalu bersama-sama. Menjadi modern itu bukan berarti kau harus merusak sebuah sari. yang mana itu pakaian tradisional yang sangat indah. Aku tidak pernah merusaknya, Tuhan, kan? Kau tahu tidak saat aku akan memakainya, aku melihat. Sudahlah. Kau pasti tidak akan percaya padaku. Tapi tidak apa-apa. Orang yang sudah tua memang tidak mudah percaya pada orang lain. Biasanya memang sangat kaku. Lagi pula, aku sudah menunjukkan rasa hormatku atas pemberianmu itu. Aku tidak bisa memakai sari sering-sering. Aku punya kurta indah yang sudah dijahit. Dan aku bisa memakainya kapanpun aku mau. Terima kasih. Sudah cukup. Simpan pembicaraan mesra kalian untuk nanti. Sekarang mempelai prianya akan menghiasi mempelai wanitanya. Iya, kak. Ayo, kak. Acaranya mau dimulai. Ah, ini waktu yang tepat. Kenapa kau tidak bilang padaku? Kalau kau membawakan hadiah itu untukku. Biasanya kalau kau akan membelikan sesuatu untukku, kau selalu mengatakannya padaku. Tapi kenapa sekarang kau tidak mengatakannya? Kau kan sudah membawakan hadiah untukku. Humaira, sebenarnya aku tidak mengatakannya karena... Aku tahu. Saat kau mencintai seseorang, semua akan berubah. Kau sulit mengungkapkan perasaanmu, meski sudah dirangkai dalam kata-kata. Kau tidak bisa mengungkapkannya. Itu benar, kan, Ayan? Ayan, aku tidak akan memaksamu untuk mengatakannya. Tapi saat kau tidak ada di sini, aku ingin sekali mendengar suaramu. Ayan, aku punya satu permintaan. Pakaikan ini di leherku. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.